Jadi sebelum kita hitung 3 bulan menuju bulan hujan, kita sudah tanam dengan membantu-bantuan ini kan? Jadi setelah kita sudah bisa cukup lagi. Untuk para penembang pohon secara liar itu bagaimana dari sikap dari pemerintah provinsi? Ya pastilah kalau kita minta untuk para penegak hukum untuk menindak tegas. Kalau gubernurnya dapat pasti potong tangan ya. Pak Gub, informasi, data mungkin di daerah-daerah mana yang terjadi pembalakan hutan secara liar? Ya gini, di seluruh dunia juga kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat dan pemerintah sebagai pengawas pelaksanaan undang-undang. Yang kedua, kalau masyarakatnya itu tidak dibangun ekonominya secara baik maka pasti dia merambah. Itu teori dasar. Karena itu ekonomi di sekitar hutan itu harus dikembangkan. Baik pertanian, peternakan, perkebunannya. Itu menjadi kombinasi untuk menjaga hutan menjadi lestari karena tanggung jawab mereka bersama. Karena ekoturism juga akan... Terima kasih.